Bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah hijrahnya ke kota Madinah Jauh sebelum Nabi lahir cerita dengan kenyataan sama Enggak meleset aja-naja Prediksinya tepat Rasulullah lahir Sajidan Syakiron Hamidan Rasulullah lahir dalam keadaan sujud Mengucap Balik lagi celentang Bayi baru lahir bisa ngomong Kalau disindang jaya Bayi lahir bisa ngomong Geger segini Viral ya bu Luar biasa Rasulullah Zainal Anbiya Yang kedua Kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam Malekat seluruhnya protes Apa kata Malekat? Ya Rob Kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia Manusia itu perusak Soal tau banget Malekat orangnya belum dibikin Dibilang perusak Tapi ketika Allah Tapi ketika Allah ciptakan Nur Nabi kita Muhammad Malekat heran ibu Malekat kagum Sampai-sampai Malekat bertanya Kila huwa Adam Ya Rob Ini yang disebut Nabi Adam Nurnya yang kau ciptakan Kata Allah Bukan Justru Nabi Adam Allah bilang Adam Aku letakkan di urutan yang paling atas Malekat sampai Kepo Merti kepo bu Masih nanya lagi Kalau bukan Nabi Adam Kila huwa Nuh Apakah ini yang disebut Nabi Nuh Nurnya kau ciptakan Bukan Kata Allah Justru Nabi Nuh Perahunya gak tenggelam Nabi Nuh Kapalnya gak kelebu Karena di dalam tubuh Nabi Nuh Terdapat Nur Nabi kita Muhammad Makanya calab kita Kalau pengen gak kelebu Pengen gak kebanggiran Amalin Amalan Nabi Nuh Apa amalan Nabi Nuh Bang Diantaranya Tidak Dapat Miskinah Ajabah Kalau diundang Sama orang miskin Buru-buru Kita kadang-kadang Pada tebalik Bilir orang kaya Diundang Terburu-buru Ada orang kaya Mati Mimpin tahlil Gaklah Kau Ata seribu Orang kaya Lagi diri orang yang miskin Mati Tahlil 30 biji Kelar Kelar Udah Malaikat Tanya lagi Kalau bukan Nabi Nuh Siapa ini ya Rokilahu Ibrahim Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim Justru kata Allah Nabi Ibrahim Gak Dimempan Dibakar oleh Raja Nabruj Karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim Terdapat Nur Nabi kita Muhammad Makanya Nabi Ibrahim Pas dibakar Sama api Bu Di api Dibakar tuh Allah bilang bang Sama api Ya naru Kuni Bardan Wasalaman Ala Ibrahim Wahai api Demi penghormatan Engkau ke Nabi Ibrahim Janganlah kau panas Adem semua Jadi seluruh api Yang ada di dunia Waktu itu Enggak ada yang panas Adem semua Nenek Masak 3 jam Enggak mateng-mateng Apinya enggak panas Maka nih ayat Boleh diamalin Buat ibu-ibu Yang rajin Depan kompor Ibu kalau lagi masak Depan kompor Baca nih Ya naru Kuni Bardan Wasalaman Ganti nama kita Tadinya Ibrahim Ganti nama kita Khadijah Baca tuh Ya naru Kuni Bardan Wasalaman Ala Khadijah Pegang itu api InsyaAllah Melepuh Luar biasa Zainal Anbiya Yang ketiga Kenapa Rasulullah Katakan Zainal Anbiya Dimana-mana Musuh Suat bin Korib Suat bin Korib Suat bin Korib Demen buat ngumpulin jin Jinnya banyak banget Kalau sekarang Namanya pemburu hantu kali Ini yang udah dikejah-kejah Sekarang dibahasin Atau sulap merah Bu Suat bin Korib Jinnya banyak banget Tiga hari Sebelum Nabi lahir Jinnya pada Solawat Suat bin Korib Kaget Waduh jin Gue stress ini Siapa yang disolawatin Orang yang enggak ada Bayangin Nabi mau lahir Jin pada Solawatan Makanya kalau ada orang Enggak demen solawat Enggak demen baca Solawat Enggak demen maulid Berarti itu manusia Lebih jelek Daripada jin Gitu menanggirandong Genderuh Bumpegi Kuncil anak Apalah gitu Makanya solawat Selawat Baca Selawat Selawat Emak-emak Paling rajin Bang Selawatan Pengajian Emak-emak Paling getol Setiap pengajian Pasti Selawatan Dia Jum satu Tengah hari Uang-uang Udah nyampe Kemajis Nakhlim Supaya kerja hidupin Met Colok Dipanggilin Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu-ibu Jangan lupa Hari ini Pengajian Rodiah Romelah Saroh Kumpul Ngaji Sini Dipanggilin Teman-teman Satu-satu Sambil Nungguin Temannya Datang Dia Selawatan Emak-emak Allahumma Salli Wasallim Wabarakatuh Emak Itu Emak-emak Assalamualaikum Emak-emak Gelar Ambal Buat Ustazah Disitu Wala Dilanjutin Selawatannya Itu kan Kalau di Mesir Selawat itu Bang Buat perang Itu Pajulit Buat perang Itu Buat semangat Perang Adi Nulana Wala 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 Begitu Nah Pindah ke Indonesia Versinya Lain Selawat Ustaz Lagi Halangan Ini Lagi Baca Selawat Ada Pahalanya Tetap Berpahala Ustaz Sehingga Punya Butuh Baca Selawat Ada Pahalanya Tetap Ada Pahalanya Bahkan Baca Selawat Dalam Keadaan Ria Sekalipun Pengen Dipuji Orang Tetap Berpahala Tuh Hebat Selawat 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 Masak Nyuci Goreng Tempe Selawat Aje Poh Goreng Tempe Orang tua Dulu Begitu Berkah Hidupnya Selawat Mumin Mumin Oh Kenakan Selawat Tempenya Angus Pas Lakinya Makan Marah Marah Malu Apa Tempe Tempe Angus Gara-gara Muhaimin Bang Eh Muhaimin Orang Mana Itu Bukan Nama Orang Bang Nama Selawat Oh Lu Goreng Tempe Sambil Selawat Iya Bang Mari Gue Makan Tempe Itu Gue Makan Tempe Selawat Hingga Jadi Berantem Beribut Itu Kadang-kadang Aneh Mak Sekarang Masak Nyanyi Goreng Tempek Nyanyi Keselam Laki Nyanyi Mul Laki Nggak Pulang Pulang Dicanyi Perasaan Ku Berbakti Untuk Mu Makan Pagi Ku Siap Dan Semua Mati Atau Hilang Perasaan Mu Apa Memang Pindah Kelain Hati Jadi Aku Harus Masa Si Aku Atau Memang Kau Tunggu Jatuh Mama Bang Lagunya Denger Gagak Jadi Masak Agus Kompor Tendang Tendang Biar Kita Lai Keselam Suami Keselam Melaki Baca Selawat Tidak Demba Boleh Keselam Dari Maren Gak Pernah Bagi Dajak Begitu Sebelum Selawatan Dulu Begitu Laki Kita Namanya Komar Tunjuk Kaya Depannya Komar 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 Bininya Namanya Rodia Dibalikin Nama Lakunya Rodia Yada Walayana Bininya Keselbak Yato Iba Rodia Anaknya Yang kecil Niat Bapak Berantem Itu Lagi Selawatan Ngikut Lagi Anak Kecil Anak Yang Ikut Ya Jum Malu Ya Jum Malu Anak Kecil Jadi Nggak Berantem Sekeluarga Jadi Lomba Marawis Selawat Yang kedua Rasul Dikatakan Apa Azgal Azkiyah Manusia Paling bersih Diantara Yang bersih Mohon maaf Ibu Bapak Kita Ini Kemana Mana Bawa Kotoran Di Perut Kita Ini Di Perut Banyak Kotoran Kemana Kita Bawa Ke Pasar Jalan Jalan Di Perut Banyak Kotoran Tapi Rasul Rasulullah Mohon maaf Bapak Ibu Rasulullah Kalau Buang air Tengah Ngilang Nabi Buang air Tengah Ilang Saya Juga Tahu Disini Banyak Yang Buang air Tengah Ilang Buang air Bukannya Itu Dikali Itu Bukan Ilang Kanyut Beda Ilang Pernah Rasulullah Waktu Perang Badar Pengen Buang Air Sahabat Mengomong Ya Rasul Jangan Kemana Mana Sini Buang Air Saya Aling Aling Pengen Tahu Juga Bagaimana Bentuk Kayaknya Nabi Kala Kalain Kelar Rasulullah Buang Air Sahabat Nengok Kebelakang Boro Boro Ada Bekasnya Tengah Kenapa Karena Rasulullah Ia Miski Wakti Rasulullah Badannya Bau Minyak Misik Laler Nemplok Di Badan Rasulullah Nerosot Lain Nama Kita Bang Laler Nemplok Di Badan Kita Nyarang Gau Maka Siti Aisyah Isri Rasulullah Buka Rasulullah Pulang Dari Mana Mana Keringat Nama Siti Aisyah Dicium Siti Aisyah Makanya Ibu Suami Pulang Dari Mana Mana Bu Apalagi Habis Macul Tarik Sini Bang Minyak Misik Bang Rasain Buk Permus Permus Satu Satu Satunya Nabi Satu Satunya Rasul Yang Kita Peringati Kelahirannya Malam Ini Pangkatnya Lebih Tinggi Dari 124 Tribu Nabi Pangkatnya Lebih Tinggi Dari 313 Rasul Rasulullah Bergelar Sayyidul Anbiya Wal Mursalin Beliau Sudah Dijamin Masuk Sorga Rasulullah Dihindarkan Dari Api Neraka Dosa Yang Lalu Yang Akan Datang Dihapus Oleh Allah Tapi Rasulullah Pangkatnya Tinggi Jabatannya Tinggi Enggak Sombong Kita Kadang-kadang Pangkat Baru Tiba Bintang Dua Aja Pakai Nebak Orang Bener Bu Entang Mentang Kaya Dita Panggil Enggak Nengok Entang Mentang Kaya Jalan Kagu Ngejep Tanah Putih Lanak Dua Rasulullah Luar Biasa Basyarun Lakal Basyari Jurukan Beliau Manusia Tapi Bukan Sembarang Manusia Manusia Sama Dengan Kita Sama Rasulullah Beludah Kita Juga Beludah Cuma Beda Kualitas Ludah Rasulullah Dengan Ludah Kita Rasulullah Ludahnya Jadi Obat Ludah Kita Ini Rasulullah Sendiri Mana Buktinya Rasulullah Ludah Jadi Obat Ibu Ini ada Cerita Bang Waktu Mau Hijrah Rasulullah Rumahnya Dikepung Dipagar Betis Dikepung Rumahnya Gak ada Yang Bisa Masuk Di Dalam Rumah Rasulullah Tiga Orang Ada Rasulullah Ada Serina Ali Ada Serina Abu Bakar Rasul Bilang Serina Ali Apa Rasulullah Ali Gantikan Tempat Tidurku Tidur Kau Di Kamarku Kenapa Karena Yang Diincir Kamar Rasulullah Target Utama Yang Mau Dibunuh Rasul Untung Serina Ali Anak Muda Yang Soleh Jawabannya Tepat Siap Ya Rasul Demi Allah Demi Rasulullah Saya Relamati Nyawa Taruhannya Menggantikan Tempat Tidur Rasulullah Coba Anak Muda Pinter Gak Begitu Jawabannya Ali Rasulullah Punya Kadir Serina Ali Anak Muda Yang Soleh Keluar Rasulullah Hijrah Dari Rumahnya Berangkat Ditemani Abu Bakar Dikejar Kejar Ramakafir Korais Rasulullah Berdua Dengan Abu Bakar Di Pepe Terus Rasulullah Sampai Kilometer 50 Belum Ada Belum Ada Jaman Rasulullah Akhirnya Mampir Di Res Area Ada Res Area Namanya Gu Atur Sebelum Masuk Abu Bakar Ngomong Ya Rasul Jangan Masuk Duluan Saya Duluan Yang Masuk Saya Mau Bersih Bersih Entah Kalau Ada Binateng Ntar Rasulullah Ngapa Ngapa Bener Abu Bakar Masuk Duluan Ke Gua Bersih Bersih Coker Coker Korek Korek Tangannya Diantup Kalajungking Sakit Bengkak Mukanya Pucat Kalajungking Arab Beda Kalajungking Sindang Jaya Arab Apa Si Yang Gede Sakit Bengkak Mukanya Pucat Nggak Ngomong Abu Bakar Ibu Diam Abu Bakar Ditegor Sama Rasul Ya Aba Bakar Ya Rasul Jangan Takut Saya Nggak Takut Rasul Nggak Tidak Takut Jangan Sedih Allah Bersama Kita Saya Nggak Sedih Rasul Nggak Saya Nggak Galau Nggak Gabut Tapi Kenapa Muka Pucat Begitu Ketakutan Nggak Rasul Tangan Ini Tangan Tangan Kenapa Tangan Diantup Kalajungking Kenapa Nggak Ngomong Komen Komen Sini Rasul Ambil Tangan Sedih Abu Bakar Dibacain Bismillah Langsung Diludahi Oleh Rasul Detik Itu Juga Bengkaknya Kempes Kenapa Luda Nabi Coba Pakai Luda Kita Wah Mungkin Bengkak Beda Nabi Luar Biasa Kemuliaan Akhlaknya Nggak Diragukan Lagi Maka Siti Aisyah Ketika Ditanya Bagaimana Akhlak Rasulullah Beliau Menjawab Akhlaknya Rasulullah Al-Quran Bahkan Al-Imam Suha Ja'far Al-Barzaji Mengutip Dalam Rawinya Ada Sering kita Baca Adakah Di rawi Ibu Rasulullah Orangnya Sangat Pemalu Beliau Rasul Orangnya Sangat Tawadu Nabi Orangnya Maluan Bang Pemalu Nabi Bu 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 Nabi Orangnya Maluan Mana Buktinya Waktu Rasulullah Naik Ke atas Ka'bah Dan dari Ka'bah Lagi Rusak Angin Kenceng Niup Gamis Rasulullah Kesingkab Kesingkab Bang Betisnya Kelihatan Orang Dari Bawah Nabi Turun Dari Atas Kenapa Mukanya Pucet Malu Betisnya Kelihatan Orang Dari Bawah Tiba Betis Kelihatan Malu Tiba Betis Bu Kelihatan Malu Tiba Betis Orang Sekarang Murat Malu Banyak Yang Putus Udah Nenek Nggak ada Pikirannya Naik Motor Mio Bang Sana Wah Ibu Menceng Bawah Bisa Bukan Alkohol Tracing Kulit Ketium Angin Ajong Makanya Ibu Suruh Pakai Jilbab Cewek Perempuan Disuruh Pakai Jil Apa Itu Jilbab Bawah Jilbab Itu Bukan Yang Dipakai Di Kepala Ibu Itu Yang Di Kepala Namanya Kerudung Beda Antara Jilbab Dengan Kerudung Yang Disebut Jilbab Pakaian Yang Gombrong Yang Nutup Aurot Yang Gak Kelihatan Bentuk Tubuh Perempuan Kalau Sekarang Ada Cewek Pakai Kudungannya Bagus Hijab Cakep Tapi Pakai Kaos Ketat Selah Nanya Ketat Secara Hukum Agama Masih Haram Kenapa Apem Masih Kepajang Makanya Disuruh Pakai Jilbab Nabi Betis Yang Kelihatan Malu Ibu Masya Allah Rasulullah Orangnya Pemalu Rendah Hati Enggak Sombong Nabi Dikatain Dihina Dibuli Dinyinyirin Enggak Ngomong Enggak Marah Marah Pernah Satu hari Rasulullah Bukan Mau ke Masjid Ada Ceritanya Ada Ceritanya Mau ke Masjid Diludahin Dari Atas Coh Ngiat Ke Atas Ya Allah Ada Yang Ludahin Rasulullah Senyum Enggak Marah Besok Lewat Lagi Kedua Kalinya Diludahin Lagi Enggak Marah Senyum Lagi Lewat Ketiga Kali Diludahin Lagi Tetap Enggak Marah Senyum Terus Keempat Harinya Lewat Enggak Ada Yang Ludahin Rasulullah Tengok Di Pinggiran Gang Masjid Ada Negor Ya Rasul Nyari Siapa Dari Tadi Saya Liatin Tengok Saya Biasanya Lewat Sini Udah Ada Yang Ludahin Kau Sekarang Gak Ada Yang Ludahin Sipulat Kali Ya Rasul Yang Ludahin Mungkin Sakit Ya Rasul Sakit Sakit Apa Sakit Panas Rasul Kena Kena Kopi Kali Buru Buru Rasulullah Pulang Ibu Ngapain Ngambil Makanan Datang Ke rumah Orang Yang Sakit Yang Ludahin Beliau Sampai Di Depan Pintu Rumah Assalamualaikum Yang Lagi Sakit Kok Kurup Di Atas Balik Lagi Kurup Lagi Rinti Assalamualaikum Siapa Di Luar Saya Saya Siapa Muhammad Muhammad Mana Muhammad Rasulullah Langganan Ente Kaget Bu Kata Langganan Nabi Masuk Yang Sakit Langsung Bangun Duduk Menghadap Rasulullah Ngomong Di Hadapan Rasulullah Engkau Benar Muhammad Engkau Yang Tiap Hari Aku Sakitin Engkau Tiap Hari Aku Ludahin Sekarang Aku Sakit Satupun Belum Jenguk Kamu Lebih Jenguk Duluan Sekarang Saksikan Muhammad Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Annaka Muhammad Rasulullah Masuk Islam Lantaran Ah Tawadu Rendah Hati Enggak Sombong Lagi Jalan Berdua-duaan Rasulullah Dengan Siti Aisyah Lagi Weekend Ada Orang Kafir Beri Salam Assalamualaika Kita Begitu Tapi Kalau Orang Kafir Ashammu Alaika Shammun Artinya Racun Ashammu Alaika Ya Muhammad Diterjemahin Mampus Muhammad Nabi Dikata Mampus Marah Enggak Yang Marah Siti Aisyah Dibalikin Itu Orang Yang Bilang Begitu Ashammu Alaika Walaknatullahi Wa Azabuh Lu yang Mampus Dilanat Diazab Lu Tuh Perempuan Asal Tawa Aje Bang Dikasih Satu Mulangin Tiga Banyakan Dia Rasul Pegang Tangan Siti Aisyah Mahlan Mahlan Ya Humayro Tenang Ya Humayro Kalau Kita Dikata Begitu Balikin Aja Wa Alaika Ashammu Alaika Ya Muhammad Wa Alaika Mampus Muhammad Lu Juga Tuh Artinya Begitu Nabi 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 Marah Lagi Ceramah Ditoif Dilemparin Kotoran Ontah Ditimpukin Pake Batuk Disambit Bukan Disambut Berdarah Jidat Rasulullah Yang Mulia